Halo Sobat Corong ID, selamat datang di channel ini, untuk kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu, like dan tekan tombol loncengnya. Sahabat sekalian, pasukan Taliban mulai mendekati kejayaan dalam merebut kekuasaan di Republik Islam hanya dalam hitungan pekan saja, setelah perang meletus kelompok bersenjata itu sudah berhasil menguasai 50% wilayah negara tersebut, terbaru pasukan Taliban berhasil merebut kota Kandahar dan kota Kunduz, dari tangan pasukan keamanan nasional di semua kota yang telah ditaklukkan pasukan Taliban. Setelah berhasil merebut kudus, pasukan Taliban sangat dibuat bahagia, lantaran tiba-tiba saja pasukan Taliban menjadi orang kaya mendadak. Bagaimana tidak, di kota itu pasukan Taliban menemukan harta bernilai tinggi milik militer Amerika Serikat, yang tertinggal usai dilakukan penarikan pasukan besar-besaran. Sahabat sekalian, informasi yang bersumber dari FIFA Militer Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2021, di kota Kudus pasukan Taliban menemukan berbagai armada perang militer Amerika Serikat yang harganya menggila, seperti home dan kendaraan taktis ringan Max Pro Main Resistance Protected jumlah kendaraan perang mahal ini mencapai ratusan unit, yang lebih tak terduga lagi pasukan Taliban juga mendapatkan pesawat tanpa awak alias UAV buatan Boeing, Scan Eagle yang harganya dibanderol sekitar 28 juta dolar Amerika Serikat per unit. Semua harta militer Amerika yang tergeletak itu langsung saja diambil pasukan Taliban. Sahabat sekalian, di sisi lain, di tengah ketegangan atas kekuasaan mereka, sejumlah diplomat asing dan warga negara tersebut berbondong-bondong melarikan diri keluar dengan menumpang pesawat. Namun misi diplomatik Indonesia justru masih aktif dan belum ada upaya evakuasi seperti perwakilan asing lainnya. Ternyata usut punya usut, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah memberikan pernyataan, bahwa pihaknya sudah membuka komunikasi dengan Taliban yang secara de facto kini menguasai Afghanistan, bahkan sudah mendapat jaminan bagi keamanan kompleks kedutaan dan staff diplomatik Indonesia. Dikatakan pula jika Indonesia sudah mendapatkan jaminan dari Taliban untuk pengamanan kompleks gedung KBRI dan Wisma. Meskipun demikian, pihak Indonesia akan terus menjalin komunikasi dengan WNI, tentu untuk memastikan kondisi mereka. Jadi kondisi KBRI Indonesia sudah aman ya sob. Lantas dengan begitu, harapannya semoga saja kondisi di sana segera normal dan kembali kondusif ya. Nah jadi bagaimana menurut pendapat kawan-kawan sekalian terkait berita hari ini, silakan corat-coretlah di kolom komentar. Nah, cukup sekian dari admin, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!